Karena pengkhianatan sang istri, pria asal Surabaya bernama Abdul Wahid harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Kala itu pada 16 Juni 2021, Wahid yang baru saja dibebaskan dari penjara, dikejutkan dengan kehamilan istrinya Mai Muna yang telah memasuki usia 9 bulan. Mengetahui hal itu, Wahid kemudian mencecar istrinya mengenai siapa yang telah menghamilinya. Sang istri pun mengaku karena Wahid yang sedang di penjara, sang istri yang merasa kesepian, berkenalan dengan laki-laki bernama Abdul Halim melalui akun Facebook. Perkenalan itu pun berkembang menjadi hubungan percintaan yang menghasilkan bayi di dalam kandungannya. Wahid kemudian mencari pria yang telah menghamili istrinya tersebut. Pada suatu malam dengan bantuan temannya, Wahid berhasil menemukan Halim di sebuah pertigaan jalan stasiun kota, kota Surabaya. Tanpa berpikir panjang, Wahid kemudian menyerang Halim dengan parang hingga tewas. Karena perbuatannya itu, Wahid dijerat pidana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.